Menghadapi musim haji di Embarkasi Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, imigrasi kelas 1 Palembang akan membuka posko khusus di Asrama Haji dengan melibatkan lebih kurang 50 personil. Nantinya pasport para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci akan diperiksa di Asrama Haji. Para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci melalui Embarkasi Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tidak perlu repot dalam proses pemeriksaan paspor. Petugas imigrasi Palembang akan membuka posko khusus di Asrama Haji tempat para calon jemaah haji istirahat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sehingga nantinya setelah di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II para calon jemaah haji bisa langsung menuju ke ruang tunggu pemberangkatan untuk menunggu pesawat menuju ke Tanah Suci. Selain itu juga menurut Kepala Imigrasi Kelas 1 Palembang selama di Asrama Haji pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada para calon jemaah haji untuk menjaga paspor agar tidak alami kendala selama di Tanah Suci. Sejauh ini menurut Kepala Imigrasi Kelas 1 Palembang Emrit I paspor para calon jemaah haji tidak alami permasalahan dan telah diterima oleh Kementerian Agama untuk selanjutnya pengurusan visa. Pengecekan dokumen paspor dan juga peneraan keberangkatan cap keberangkatannya juga akan kita laksanakan di Asram Haji sehingga jemaah itu saat menuju pesawat sudah memegang paspor yang sudah kita terakan cap keberangkatan dari Imigrasi. dan di sana juga kami memberikan semacam sosialisasi kepada jemaah agar menjaga dokumen paspornya sehingga tidak terjadi kendala saat berada di Arab Saudi. Imigrasi Palembang sendiri menyiapkan lebih kurang 50 personil selama musim haji tahun ini.